Aku melihat mereka bisa afford pernikahan yang kayak gitu, terus mereka juga bisa beli rumah yang bagus gitu yang kayak wah ternyata semua itu tuh memakan biaya gak sedikit dan aku gak yakin aku bisa afford sebesar itu gitu. Belum kerja artinya aku bodoh, aku males, aku kurang rajin. Mereka kayak udah lebih maju dan aku kayak ya begini-begini aja gitu. Seringkali kita tuh merasa kita cukup ketika kita achieve sesuatu, kita puas ketika kita memiliki sesuatu. Sehingga akhirnya kita kehilangan makna akan Kristus itu sendiri. Hai guys, welcome to Chill and in the new you can spill Chill. Jadi hari ini kembali lagi dengan gue Feby dan gue Abigail. Dan kita hari ini masih kedatangan dengan tamu spesial kita yang masih sama seperti episode sebelumnya yaitu Kalia. Hai Kak. Oke, jadi hari ini kita akan bahas topik yang mungkin udah beberapa kali kita bahas dan pasti familiar juga dengan teman-teman. Tapi kali ini topik itu kita akan bahas secara spesifik gitu. Jadi kita hari ini akan bahas tentang insecure. Nah, tapi insecure-nya kita akan bahas spesifik ke beberapa hal nih. Jadi kalau kemarin mungkin kita sering bahasnya lebih ke penampilan, beauty standar dan sebagainya. Betul. Kali ini kita bakal lebih spesifik ke mungkin tiga poin ini kali ya Ci. Betul. Yaitu kita akan bahas insecure dalam hal pasangan, insecure dalam hal lifestyle, dan insecure dalam hal achievement. Oke, nah jadi sebenarnya awalnya kita udah pernah bahas, hampir bahas topik ini waktu kita jadi, waktu kita datang ke retret anak kelas tujuh gitu ya Feb. Betul. Betul, dan ya jadi kalau dipikir-pikir, mungkin kita ada nih masing-masing insecure baik dalam hal pasangan, dalam hal lifestyle, sama dalam hal achievement, Ma. Mungkin boleh, kita mulai dengan sharing dulu. Boleh. Kita mau serang siapa nih yang sharing? Oke, saya akan sharing dulu, Ma. Kalian lebih prefer yang mana dulu? Aku prefer host-nya sih. Oh oke, bayangkan. Sebenarnya, kita kan nalain-nalain sumber ya. Siap mana? Waduh, yang mana ya yang bebas nih? Oke, aku dulu boleh. Oke, jadi kalau dari tiga hal tadi, aku mungkin paling insecure itu dalam hal lifestyle gitu ya. Terutama, ya kalau belakang-belakangan ini. Belakangan ini tuh bisa dalam setahun belakangan ini gitu loh. Jadi, aku seperti biasa, insecurity itu bersumber dari perbandingan. Perbandingan dengan teman-teman. Dan aku melihat teman-temanku itu, apa ya. Jadi kayak aku dan teman-temanku itu banyak yang kita udah punya pacar gitu kan. Nah, terus ada sebagian dari teman-temanku yang udah punya pacar yang udah nikah gitu kan. Terus kayak mereka mengadakan pernikahannya itu yang cukup, bukan cukup sih. Kebetulan ya maksudnya di sekitarku banyak yang pernikahannya kayak gitu gitu. Tapi sekarang aku tahu bahwa pernikahan yang kayak gitu, itu budgetnya sangat-sangat tinggi gitu. Dan ya, jadi kayak maksudnya aku melihat mereka bisa afford pernikahan yang kayak gitu. Terus mereka juga bisa beli rumah yang bagus gitu. Yang kayak, wah ternyata semua itu tuh memakan biaya yang gak sedikit. Dan aku gak yakin aku bisa afford sebesar itu gitu. Dan disitulah aku mulai merasa insecure. Kayak, satu, aku berpikir mungkin untuk aku bisa nikah seperti itu dan punya rumah sebagus itu, aku bakal butuh bertahun-tahun gitu untuk aku menabung dan bisa sampai sana gitu. Dan yang kedua, ya jadinya kayak kapan aku nikah gitu. Kayak, aku jadi kayak harus menyamakan standar sama mereka nih gitu. Ini sangat-sangat raw ya. Jadi, aku agak malu sih kalau teman-teman kulihat. Iya, itu insecurityku. Oke, itu tapi itu pasti gak tau ya. Mungkin pasti teman-teman di luar sana ada yang relate juga gak sih? Karena aku pernah kepikiran juga kayak, gila biaya merit tuh kan kakakku waktu itu juga merit kan? Dia merit dengan sangat sederhananya tuh biayanya udah kukus riut seharganya segitu gitu. Aku kayak, gila itu sederhana banget tapi harganya segitu. Gimana kalau mau beraspetasi yang kayak orang-orang di luar sana, Berarti mereka keluarin berapa gitu. Aku waktu itu suka mikir gitu. Tapi kalau aku, insecure-nya lebih ke achievement. Jadi dulu aku insecure sama achievement. Jadi, kalau lifestyle, aku agak cuek. Aku senang dengan hal-hal murah. Jadi aku malah pamernya ke hal-hal murah. Tapi kalau misalnya achievement tuh kayak aku kayak insecure banget. Sesimpel, waktu itu aku awal fresh graduate aja. Belum dapet kerja, aku kayak sampe gak mau keluar. Gak mau keluar rumah. Karena aku merasa kayak, gila gue harus dapet kerja nih. Karena aku sangat amat ter-pressure dengan pertanyaan sesimpel. Kerja di mana? Udah dapet kerja belum? Aku merasa kayak, kalau misalnya aku belum kerja, Artinya aku bodoh, aku males, aku kurang rajin dengan hal-hal seperti itu. Tapi itu overthinking aja guys gitu. Jadi, pada saat itu cukup berat. Aku merasa kayak, gue di kuliah rajin, nilai gue gak jelek. Terus, gue aktif. Kok gue masih gak dapet kerja gitu. Aku waktu itu sangat insecure gitu. I see. Dan ngeliat temen-temen mungkin kayak lebih sukses segitu ya. Misalnya dengan kayak, aku tau nilai gak sama berapa penting gitu ya. Cuman kan kayak, kadang kayak aktif organisasi segala macam. Kan juga diliat perusahaan kan, company gitu. Terus mereka tuh, bukan yang aktif. Bukan yang ini, tapi mereka dapet dengan mudah. Dengan koneksi kayak gitu. Aku kayak, perusahaan yang bagus. Aku terlalu ideal sih. Gak mau koneksi, gak mau koneksi. Mau coba itu. Terus aku merasa kayak, insecure ku mereka udah putuh kan. Aku juga bisa relate sih dengan, Mungkin aku nomor duanya adalah, Insecure achievement juga kayak, Ngeliat karir dan penghasilan. Mungkin ujung-ujungnya duit ya. Penghasilan temen-temenku yang kayaknya lebih, Legit gitu daripada aku. Kayak, kita sama-sama udah tiga tahun nih bekerja gitu-gitu. Mereka kayak udah lebih maju. Dan aku kayak, Ya, begini-begini aja gitu. Itu juga aku relate sih. Gitu. Nah, kalau Kalia. Nah, ini NNB itu, aku tunggu. Kalau aku mungkin, Kalau aku mau lihat gitu ya, Kalau mau jujur, Kayaknya tiga-tiganya ada di aku. Gitu. Cuman orang mungkin ngerasanya, Ah, Kalia gak mungkin insecure gitu. Cuman, Kalau lifestyle itu, Aku enggak sih. Tapi aku lebih ke achievement, Sama mungkin pasangan gitu. Karena bagi aku, Achievement itu, Aku tuh orang yang perfeksionis. Mungkin karena efek perfeksionis, Jadinya tuh pencapaian itu penting bagi aku. Pencapaian itu penting. Dari dulu kuliah gitu ya, Aku tuh udah kayak, Punya, Punya planning aku sendiri yang terlalu tinggi. Gitu. Kayak, Pokoknya harus lulus dengan nilai terbaik. Pokoknya, Harus A gitu nilainya. Goal. Jadi, Iya, Jadi kalau dapet B+, Ketika orang lain bersyukur, Aku kayak, Ah, Kaliannya bisa A minus. Gitu. Terus kalau udah A minus, Kaliannya bisa A gitu. Jadi aku sedih sendiri gitu. Padahal, Mungkin, Ya itu yang udah Tuhan kasih. Kayak gitu. Terus ketika aku, Achievementku adalah ketika lulus, Aku tuh udah kayak, Mungkin, Aku merasa hari itu, Aku merasa bangga. Ini kelemahan aku mungkin. Aku merasa bangga, Karena aku langsung dapet kerja. Jadi kayak itu tergeser tuh. Achievement oke. Coret gitu ya. Aku merasa bangga, Tapi, Ada tapinya. Ketika segala sesuatu itu, Wih, Semua dalam kendali aku. Gaji lumayan. Ketika COVID, Aku malah dapet kerja dengan gaji yang di atas UMR. Gitu ya. Itu bagi aku kan, Wah, Powerku kenceng. Gitu ya. Dan suatu momen, Itu, Yang hit aku adalah, Ketika aku baru sadar, Uang bukan segalanya. Pencapaian kamu bukan segalanya. Ketika apa? Ketika aku kena depresi. Mungkin kalau teman-teman nonton episode sebelumnya, Pasti ada di situ. Nah, Itu uang pun gak bisa nolong. Justru buang uang banyak. Terus pencapaian. Terus pencapaian. Kita pun mess up. Mau mikir apa hari itu. Karena, Overthinkingnya itu gak enak. Kita mau mikir, Kita mau fokus, Tapi kita gak bisa. Cuman, Itu pun belum begitu menyadarkan aku, Kalau berhala aku ini, Pencapaian. Sampai di titik, Karena gini, Ketika keluar dari yang satu, Udah nyambung lagi ke yang satu. Tapi WFH. Gitu. Sampai one moment, Ya Juli kemarin itu. Juli tahun lalu. Cut. Gitu kan. Nah itu, Aku baru sadar, Oh iya Tuhan. Aku nih, Bahar aku tuh ngerasa, Ketika kerjaan banyak, Ketika ada kerjaan, Aku ngerasa segala sesuatu dalam kendali aku. Padahal itu harusnya dalam kendalinya Tuhan. Gitu. Aku langsung kayak, Aduh mohon ampun deh Tuhan gitu. Karena itu tanpa sadar. Masalah pasangan. Ini mungkin yang jadi pergumulan, Karena standar ku itu sangat tinggi. Gitu. Walaupun pada bilang, Standarnya ketinggian gitu. Tapi, Bagi aku, Nggak ah. Gitu. Tapi, Sempet kayak, Males banget ya, Kalau kumpul keluarga gitu. Kapan punya pacar? Kapan bawa pacarnya kesini? Itu pertanyaan yang kayak, Kepo deh. Gitu. Tapi kayak, Ya lama-lama kayak, Udah terima aja gitu. Kayak, Bagi aku lebih ke arah sekarang ini, Ketika insecure tentang pasangan gitu ya. Aku ngeliat gitu ya, Insecure-nya lebih ke arah gini. Bayangin ya, Nggak punya pasangan, Mikir. Kapan punya pasangan? Begitu udah dapet, Mikir lagi. Nanti ada yang tikung gak ya? Ada yang jadi orang ketiga gak ya? Karena sekarang drama, Drama-drama yang ada nih, Terealisasi di dunia nyata gitu. Iya. Jadi insecure-nya itu, Tambah, Tambah, Tambah. Contohnya gini deh, Pemeran in drama, Ganggu hubungan orang. In real life, Dia beneran ganggu hubungan orang. Aku ikutin lagi. Iya kan? Kita keluar dari ini. Yang tau aja deh. Ayo kalian harus ikutin. Ting-ting kasih link. Nanti aku update ya guys. Itu kayak, Aku kemarin juga pas baca itu, Aku langsung kirim ke pasanganku gitu kan. Nih, Liat nih, Ransit Love. Aku bilang gitu. Nah itu, Dan kita hasap perempuan kan, Kita jadi kayak ngasak, Gue mau percaya cowok yang gimana lagi. Betul. Gue mau percaya temen cewek yang kayak gimana lagi. Teras isu. Kadang, Yang tikung temen, Kadang yang tikung. Orang yang kita gak kenal. Iya kan? Jadi kayak, Itu pun menjadi insecure tersendiri gitu. Bagi, Aku yang, Maybe dulu di hubungan gue yang sebelumnya, Aku dislikuin gitu. Nah itu jadi kayak, Apa ya? Kaset yang nge-freshback semuanya gitu. Jadi kayak, Tuh gitu. Jadi kalau insecure-nya, Insecure aku di masalah pasangan, Bukan kapan dapat pasangannya. Tapi lebih ke arah, Apakah dia yang dari Tuhan? Kayak, Kalau enggak, Mending gak usah deh. Kalau emang, Tuhan ngerasa, Itu dari Tuhan, Ya Tuhan yang bantu dekatin. Kalau emang bukan, Jauhin deh. Jauh-jauh sana gitu. Apalagi, Ya, Anikung di mana-mana. Betul. Jadi kayak, Lebih ke sana insecure-nya. Pernah ngalamin? Ternah ngalamin? Aku juga kesaksikan, Mengalami. Mengalami kayak, Apakah, Dia the one gitu ya, The one yang dari Tuhan gitu ya, Spesifiknya kayak, Tuhan mau gak sih aku sama cowok ini gitu. Wah itu, Itu lumayan jadi badai di, Di hidupku dan di relasi kami gitu. Cuma, Ya, Kesimpulannya sih, Kayak pada akhirnya aku udah, Menggumuli dan aku merasa, Aku menyimpulkan, Maksudnya so far, Kita tetap berjalan gitu, Stay strong gitu. Ya, Aku beberapa kali pernah bilang ke dia kayak, Kalau kita mentok disini terus, Buat apa kita lanjut? Gitu-gitulah. Dan itu kayaknya cukup gak sekali gitu waktu itu. Cuma, Cuma dia tetap bertahan gitu. Dan maksudnya aku sambil nanya kayak gitu ke dia, Aku juga kan sambil bawa dalam doa gitu. Dan kayak, Tuhan kalau emang, Sama, Kayak kata-kata kalian, Kalau emang bukan, Ya jauhin aja gitu, Putusin gitu, Putusin gitu. Tapi kalau enggak, Ya yaudah gitu. Dan, Karena aku liat kayak masih berjalan gitu, Sampai sekarang dengan baik gitu ya. Bukan cuma berjalan, Berjalan, Tapi kayak toksik ya, Sama aja gitu. Tapi ini berjalan dengan baik gitu. Dan kayak, Yaudah aku, Aku meyakini yaudah deh. Yaudah deh, Dia deh gitu. Gitu. Betul, Aku setuju. Itu emang kalau, Kehidupan kita segala sesuatu aspeknya harus dibawa, Ke, Tuhan enggak sih kayak, Aku juga, Kalau soal pasangan, Pas, PDKT pun, Selalu kayak aku, Bawa doa ke Tuhan gitu kan, Kayak, Tuhan kalau misalnya emang, Tuhan liat ini baik, Lancarin, Tapi kalau misalnya Tuhan liat ini, Gak baik gitu, Atau nantinya Tuhan liat, Gak bagus, Gak apa-apa, Jauhin aja, Biar aku kayak, Gak terlalu, Gak, Gak buang waktu mungkin, Dan gak, Bersama dengan orang yang salah, Kayak gitu sih. Betul, Tapi, Iya, Emang insecure itu, Kayak, Selalu ada gak sih, Kayak maksudnya, Dalam segala aspek, Iya, Pasti ada gitu. Kayak, Tadi yang kalian ngomong sih, Benar sih, Terutama waktu kalian cerita soal achievement, Jadi kayak, Aku menangkap, Bahwa, Kalian mungkin sebelumnya, Sempat, Apa ya, Menaruh keamanan itu, Di pekerjaan, Gitu ya, Wih gitu kan, Iya, Dan, Dan iya bener sih, Mungkin kadang juga, Tanpa sadar, Kayak misalnya, Aku dan pasangan gitu ya, Mungkin tanpa sadar, Aku pun kayak, Menaruh keamanan, Hidup kayak, Gak apa deh, Hidup, Mau gimana, Asal aku tuh punya pasangan gitu, Nah, Itu tuh, Itu hati-hati banget gak sih, Kayak misalnya tiba-tiba, Ya entah gimana, Tuhan menghendaki aku, Putus gitu, Atau, Pokoknya aku udah gak berpasangan lagi, Wah, Apakah dunia runtuh gitu, Dan itu, Maksudnya aku sering, Ya, Namanya, Cewek suka pertinggi, Kayak aku sering, Membayangkan, Kalau misalnya kayak, Tiba-tiba aku putus, Atau kayak, Ekstrimnya lagi, Tiba-tiba, Cukup meninggal gitu, Itu dark ya, Cuma ya gitu lah, Pokoknya aku sering gitu, Dan kayak, Bisa gak aku tetap lanjut hidup gitu, Bisa gak aku tetap, Menggantungkan hidup sama Tuhan gitu, Cukup gak tuh, Aku, Punya Tuhan, Gak punya cowok gitu, Kayak, Tiba-tiba cowok aku diambil gitu, Itu berat ya, Gila, Gila, Kayak, Kayak reality check gak sih, Aku sering over thinking jauh juga tuh, Iya, Gak, Iya, Dan ya, Maksudnya, Pemikiran-pemikiran kayak gitu ya, Yang bikin kita juga jadi, Introspeksi diri gak sih, Kayak, Iya ya, Berarti kita tuh gak boleh, Menggantungkan, Keamanan kita tuh pada, Hal-hal duniawi, Iya, Termasuk, Berhala juga kan nih, Temannya, Iya, Bener, Tuh, Berhala, Wah, Berarti emang, Insecurity ini ternyata berkaitan erat dengan, Berhala ya, Berhala-berhala di hati, Bisa jadi sih, Karena itu apa yang menjadi, Itu apa yang hal, Apa ya, Kalau hal itu gak penting buat kita, Kita gak akan insecure gak sih, Soal hal itu, Karena kita merasa ini hal yang penting, Hal yang dimana orang-orang tuh lihat, Hal yang jadi, Perbandingan seberapa berhargai kita ketika, Kita punya achievement ini, Kita, Kalau misalnya kamu punya achievement ini, Berarti kamu lebih, Berharga dibanding si B gitu, Itu yang bikin kita jadi, Melhasilkan secure, Terus menjadikan itu sebagai, Suatu berhala, Yang menjauhkan kita dari Tuhan, Betul, Kayak, Kita naruh, Nilai diri kita tuh disitu, Value kita disitu, Tuh, Padahal nilai diri kita kan sama, Tuhan gitu, Kayak, Ada satu pertanyaan gini loh, Kita tau ya lagu, Christ is enough ya, I have decided to follow Jesus in the turning way gitu, Apakah kita yakin gitu, Christ is enough, Iya setelah kita, Segala sesuatu Tuhan ambil, Roneksi kita Tuhan ambil, Benar, Kerjaan kita Tuhan ambil, Bahkan pelayanan kita Tuhan ambil, Akankah kita tetap, Bisa bilang Tuhan cukup bagi kita gitu, Rasanya pasti kita semua akan, Awalnya akan kayak, Goncang, Pasti ternyata goncang, Gitu, Tapi, Ya itu, Ketika, Aku juga pernah gitu ya, Aku tuh, Tapi aku bersyukur sih sama Tuhan, Maksudnya kayak Tuhan tuh baik banget gitu, Kenapa ketika pedikati tuh udah tersingkap kan, Hmm, Bobroknya orang ini gitu, Bobroknya yang nikung juga gitu ya, Jadi aku kayak, Aduh bersyukur Tuhan gitu, Diselamatin dari pertemanan yang salah, Dan orang yang salah gitu loh, Gitu, Tapi kayak jadi sadar, Oh iya ya, Cuman, Udah lah berharap sama Tuhan aja gitu, Jadi makin, Makin kesini makin lebih ke arah cuek, Masalah pasangan, Bukan gak mau, Berpasangan ya, Tapi lebih ke arah kayak, Ya udahlah Tuhan gitu, Udah lihat Tuhan aja nih, Kalau lihat manusia mah, Kayaknya bakal selalu trust issue, Bakal selalu insight, Oh gitu, Betul, Betul, Apalagi orang-orang sekiling kita, Pamel, Wih dilamar, Wih gitu kan, Kalau kita selalu, Sari itu kan kayak, Masa kita mau menikah, Karena, Hanya karena, Gak mau ketinggalan gitu, Gak akan jadi kayak, Gak akan happy gak sih, Gitu, Betul, Aku jadi ingat ini, Hidup tuh, Penyetam lainnya masing-masing, Jadi kayak setiap dari kita, Timeline itu, Beda-beda, Entah mungkin kayak, Apa yang kita achieve saat ini, Gak harus sama sama orang lain, Gak apa-apa kalau misalnya dia, Mungkin udah nikah duluan, Atau dia udah berkeluarga duluan, Dia udah punya anak duluan, Gak apa-apa kok, Kalau misalnya kita belum gitu, Aku ingat banget, Karena aku, Sangat insecure gitu, Soal achievement kan, Jadi aku kayak, Sangat memegang gitu, Kayak tiap kali, Apa, Ada kayak, Yang bikin aku insecure soal achievement, Aku kayak ingat, Gak pokoknya kayak, Gak apa-apa kok, Kalau misalnya aku, Gak sama kayak dia, Gak apa-apa kok, Gak apa-apa kok, Kalau yang aku achieve itu, Gak seberapa, Dibanding dia gitu, Toh, Value aku tuh, Gak di sana, Value aku di Tuhan, Itu yang selalu aku harus ingetin ya, Tapi itu juga tetap, Struggle gitu, Sampai detik ini, Betul, Betul, Dan kayak, Bahkan tuh, Bukan cuma, Timeline-nya, Tapi kayak, Apa ya, Life pattern kita gitu, Juga akan berbeda-beda gitu, Kayak misalnya, Posesnya juga beda, Iya, Mungkin kayak, Kalau tadi Feby bilang, Gak apa-apa kok, Gak nikah sekarang gitu, Tapi bisa jadi, Bahkan orang ini tuh, Gak nikah sama sekali, Gak akan mencapai nikah, Itu gitu, Gak akan mencapai nikah, Atau kayak misalnya, Gak apa-apa kok, Si dia, Misalnya, Udah naik jabatan, Jadi manager, Nanti aku pasti, Akan ada saatnya naik manager, Tapi ternyata kamu, Emang gak naik manager, Kamu, Ternyata di, Di, Apa ya, Bikin pelayanan gitu, Betul, Emang fokus hidupnya, Di pelayanan, Atau mungkin, Usaha yang lain, Atau apapun, Kayak, Achievementnya tuh, Beda-beda, Setiap orang gitu, Jadi, Iya, Apa ya, Tadi aku suka banget sih, Pertanyaan kalian, Untuk overthinker, Seperti aku kayak, Aku sih, Merasa itu jadi reality check, Buat aku, Kayak, Bisakah kita bisa bilang, Christ is enough, Kalau misalnya, Semua, Itu diambil dari kita, Apa yang, Itu kayak, Ya jadi introspeksi aja gitu, Mungkin, Sesekali gitu, Kalau misalnya kita lagi merasa, Oh, Kayaknya, Iya, Atau kayak tadi, Kayak kalian, Kayak lagi merasa, Baik-baik aja nih, Lagi merasa in control gitu, Coba, Coba di, Apa ya, Kayak, Coba aku merasa in control tuh, Karena, Apa nih, Karena pekerjaankah, Atau karena aku punya pasangankah, Atau karena aku punya duitkah, Nah, Terus bayangin, Kalau misalnya tiba-tiba, Semua ini diambil, Masihkah aku merasa secure gitu, Dan harusnya jawabannya, Ya iya gitu, Karena, Kita secure dalam Tuhan gitu ya, Karena Tuhan kecukupannya kita, Betul, Kelewasannya kita, Tapi kan seringkali, Kita itu merasa, Kita cukup ketika kita, Achieve sesuatu, Betul, Kita puas ketika kita memiliki sesuatu, Betul, Sehingga akhirnya, Kita kehilangan makna, Akan, Kristus itu sendiri, Betul, Betul, Dan, Ya itu kan kayak, Harusnya, Idealnya gitu ya, Tapi memang, Aku prakteknya, Tersinggung, Bener, Prakteknya susah banget sih, Struggle untuk terus, Remind diri sendiri tuh kayak, Betul, Berdarah-darah, Iya, Tapi ya, Ya mungkin, Podcast ini kita, Pembicaraan kita pagi hari ini, Terus, Buat teman-teman yang nonton ini juga, Ini jadi reminder juga ya, Buat kita, Buat teman-teman juga, Bahwa ya, Balik lagi, Taruh nilai diri kita itu, Di Tuhan, Taruh, Keamanan kita, Kendali kita, Itu di Tuhan gitu, Bukan pada, Hal-hal di sekitar kita, Jadi ketika, Suatu saat, Mungkin itu bisa, Hilang dalam hidupmu, Kita bisa tetap, Gak apa-apa kok, Tuhan cukup gitu, Iya, Wah, Mengetahkan itu tantangan sih, Dan kayak, Akan, Akan naik turun sih pasti, Kayak, Tapi ya, Semoga di momen-momen, Kita ngedown gitu, Yang kita insecure, Kita bisa ingat bahwa ya, Tuhan yang akan cukupkan gitu, Baik, Dalam hal pasangan, Dalam hal achievement, Dalam hal lifestyle, Apalagi ya, Kayak lifestyle tuh, Kayak, Iya, Gitu dah, Kayak, Bener-bener tertiar banget gak sih gitu, Gaya hidup, Kayak untuk pamer-pamer gitu, Gitu gitu, Betul, Betul, Tuh, Kita jadi kayak, Kayak merenung sendiri gitu, Iya, Agak merenung sedikit, Pada intropeksi, Iya, Benar-benar, Sebenernya teman-teman juga pada intropeksi, Betul, Dan mungkin teman-teman juga boleh share, Di kolom komen, Kalau misalnya, Oh, Aku ada yang secure, Tentang tiga hal tadi, Misalnya, Tentang pasangan, Tentang lifestyle, Tentang achievement, Atau tentang hal lain gitu, Juga boleh share, Pengalaman kalian gitu, Dan untuk like video ini, Dan kita masih ada episode selanjutnya ya, Bareng sama Kalia, Jadi, Kalian harus tunggu episode selanjutnya, Kita bakal bahas topik, Ada deh, Yang menarik juga, Jadi kalian stay cini apa pokoknya, Kipu gak, Follow juga, Social media kita, Di Instagram, Di TikTok, Youtube-nya juga di subscribe, Kita juga ada di, Noise dan Spotify, Betul, Dan jangan lupa juga, Untuk download aplikasinya Logat, Kalian bisa sharing disana, Biar kita bisa saling support juga disana, Betul, Kita bisa saling mendoakan disana, Oke, Kalau gitu, Kita tutup dulu, Semoga episode ini, Boleh jadi berkat ya, Buat teman-teman sekalian, Stay tune terus di, Anything you can spill, Chill, Chill, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax,